Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadirannya Saya mewakili keseluruhan pemerintah Mewakili kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Malam ini akan menyampaikan pernyataan pemerintah Terkait dengan kondisi politik dan keamanan Pasca pengesahan undang-undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah Pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu Saya ingin memberi pengantar dulu bahwa undang-undang Cipta Kerja itu dibuat Untuk merespons keluhan masyarakat dulu bahwa Pemerintah itu lamban Di dalam menangani proses perizinan berusaha Peraturannya tumpang pindih dan sebagainya Itu dulu Oleh sebab itu lalu dibuat undang-undang Yang sudah dibahas lama Di DPR itu semua sudah didengar Semua fraksi ikut bicara Kemudian pemerintah Sudah berbicara dengan semua serikat buruh Berkali-kali Di kantor ini Kantor Menko Pelukam Dan di kantor Menteri Perekonomian Kemudian pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja Jadi sudah bicara sebenarnya Dan sudah mengakomodasi Meskipun tidak 100% dari hasil diskusi itu Ditemukan jalan tengah akomodasi Sehingga tepatnya tidak ada satu pemerintah pun Dimanapun di dunia ini Yang mau menyengsarakan rakyatnya Dengan membuat undang-undang Yang sengaja untuk itu Yang kedua isinya Isi dari undang-undang jiptaker ini Pertama untuk mempermudah Perizinan bagi usaha Sehingga tidak Birokratis dan tidak tumpang tindih Mempermudah perizinan Siapapun yang mau berusaha Dalam negeri maupun luar negeri Yang kedua Menyediakan peluang Untuk menampung tenaga kerja Yang jumlahnya setiap tahun Itu tiga setengah juta Angkatan kerja kita setiap tahun itu tiga setengah juta Dengan 82% Tingkat pendidikannya di bawah SMP Sehingga tidak adaptif sebenarnya Belum siap untuk Bekerja di bawah Apa namanya IT Mereka ini pekerja-pekerja yang hanya Ijasanya SMP, SMK ke bawah Jadi tidak bisa bekerja di padat modal dia Di padat karya yang sebagian besar Jadi ini yang penting Undang-undang ini bukan hanya untuk buruh Yang sekarang banyak berdemo Ini justru lebih untuk mereka yang belum bisa menjadi buruh Untuk angkatan kerja yang akan datang makin banyak Sedangkan hak-hak buruhnya sendiri Berdasar undang-undang lama Secara umum sama sekali Tidak diganggu Kemudian tentu untuk memberantas Korupsi di birokrasi Mengalui Pengurusan yang bertele-tele Sekarang disederhanakan Agar tidak ada korupsi Tidak ada pungdi dan sebagainya Yang sekarang rame Karena banyak hoax Misalnya Di undang-undang ini tidak ada pesangon Bagi orang yang PHK Itu tidak benar Pesangon justru ada Dibilang tidak ada cuti Tidak cuti hat Cuti hamil dan sebagainya Disini ada di undang-undang ini Dibilang mempermudah PHK Itu tidak benar juga Karena justru sekarang PHK itu harus dibayar Kalau belum putus di pengadilan Oleh sebab itu di undang-undang ini Ada jaminan kehilangan pekerjaan Ini dibilang tidak ada Hoax yang banyak Bahkan ada yang mengatakan Pendidikan dikomersilkan Ketahuilah bahwa Empat undang-undang pendidikan Empat undang-undang di bidang pendidikan Sudah dicabut Dari undang-undang ini Karena aspirasi Sesudah diskusi-diskusi Tolong pak keluarkan Sudah kita keluarkan Tidak ada disitu Ngatur soal dunia pendidikan Apalagi mengkomersilkan Disitu dunia pendidikan Hanya diatur di dalam pasal 65 Yang justru mempermudah Pendidikan itu adalah lembaga nirlaba Bukan lembaga usaha Bukan lembaga komersil Ini ditegaskan justru di undang-undang ini Malah dibalik Di dalam berita-berita yang hoax itu Oleh sebab itu Melihat perkembangan situasi itu Pemerintah mengajak Mari kita Semuanya menjaga Kamtip emas Keamanan dan ketertiban masyarakat Semua Semua harus Kembali ke posisi tugas Menjaga negara masing-masing Pemerintah Rakyat Atau masyarakat Dan civil society Mari bersama-sama Ke posisi Masing-masing Untuk menjaga keamanan masyarakat Dan untuk itu Pemerintah Menyampaikan Pernyataan Sebagai berikut Pernyataan pemerintah Terkait dengan Kondisi politik Dan keamanan Pasca Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja Oleh DPR Dan pemerintah Pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu Selamat malam Mencermati perkembangan Yang terjadi di lapangan Terkait dengan Penyampaian aspirasi Tentang undang-undang Cipta Kerja Dalam berbagai bentuknya Di sejumlah daerah Maka Demi ketertiban Dan keamanan Di tengah-tengah masyarakat Pemerintah Menyampaikan Hal-hal Sebagai berikut Satu Undang-undang Cipta Kerja Dibentuk Justru Untuk Melaksanakan Tugas pemerintah Dalam membangun Kesejahteraan masyarakat Melalui Penciptaan Lapangan kerja Yang semakin banyak Perlindungan Terhadap buruk Penyederhanaan Birokrasi Dan Kemudahan Berusaha Serta Untuk Melakukan Pemberantasan Korupsi Dan Pungli Dan Pencegahan Tindak pidana Korupsi Lainnya Yang kedua Pemerintah Menghormati Kebebasan Berpendapat Dan Menyampaikan Aspirasi Terkait Dengan Undang-undang Cipta Kerja Sepanjang Semua itu Dilakukan Dengan Damai Menghormati Hak-hak Warga Yang lain Dan Tidak Mengganggu Ketertiban Umum Yang ketiga Pemerintah Menyayangkan Adanya Aksi-aksi Anarkis Yang dilakukan Oleh Masa Di Tempat-tempat Tertentu Dengan Merusak Fasilitas Umum Membakar Melukai Petugas Dan Juga Menjarah Tindakan Itu Jelas Merupakan Tindakan Kriminal Yang Tidak Dapat Ditolerir Dan Harus Dihentikan Empat Tindakan Merusak Bangunan Fasilitas Umum Dan Serangan Secara Fisik Terhadap Aparat Dan Warga Masyarakat Merupakan Tindakan Yang Tidak Sensitif Atas Kondisi Yang Dialami Oleh Rakyat Yang Sedang Berjuang Melawan Pandemi COVID-19 Dan Juga Kondisi Ekonomi Yang Sedang Sulit Lima Untuk Itu Demi Ketertiban Dan Keamanan Maka Pemerintah Akan Bersikap Pegas Atas Aksi-aksi Anarkis Yang Justru Bertujuan Untuk Menciptakan Kondisi Rusuh Dan Ketakutan Di Dalam Masyarakat Enam Selain Berdemonstrasi Dengan Tertib Dan Tidak Melanggar Hukum Ketidak Puasan Atas Undang-Undang Tersebut Bisa Ditempuh Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Konstitusi Yaitu Dengan Menyalurkannya Dalam Proses Pembuatan Peraturan Pemerintah Perpres Permen Perkada Sebagai Delegasi Perundang Undangan Bahkan Bisa Diajukan Melalui Mekanisme Judicial Review Atau Uji Materi Maupun Uji Formal Kemahkamah Konstitusi Tujuh Sekali Lagi Pemerintah Akan Bersikap Tegas Dan Melakukan Proses Hukum Terhadap Semua Pelaku Dan Aktor Yang Menunggangi Atas Aksi Aksi Anarkis Yang Sudah Berbentuk Tindakan Kriminal Saya Ulangi Tujuh Sekali Lagi Pemerintah Akan Bersikap Tegas Dan Melakukan Proses Hukum Terhadap Semua Pelaku Dan Aktor Yang Menunggangi Atas Aksi Aksi Anarkis Yang Sudah Berbentuk Tindakan Kriminal Ditanda Tangani Mohamad Mahfud Md Selaku Minko Polhukam Mohamad Titok Karnafian Selaku Menteri Dalam Negeri Budi Gunawan Selaku Kepala Badan Intelijen Negara Marskal TNI Hadi Cahyarto Selaku Panglima TNI Dan Jenderal Polisi Idham Aziz Sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Terima 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 kasih.